Terima kasih telah menonton! 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 lewat website atau lewat aplikasi aplikasinya becukai mobil becukai itu ada tuh untuk tracking resi selain pakai website nomoresi contoh ini bisa dilihat ya ada EB 024 4615 06kr nah ini ini adalah nomoresi paket IMS dari Korea bentuknya rata-rata kayak gini sih kebanyakan rata-rata di kastur kayak gini bentuknya seperti ini tapi di resi nya gitu jelas nih dia dua huruf di awal dan dua huruf di akhir itu menerapkan dari mana negara itu Korea jenjina kayaknya baru ketahuan dari mana sih ibarat kalau kita nih ngirim barang masukin ke jne nah begitu masuk jne kan ketahuan tuh kalau untuk trackingnya ini kita baru bisa nge-track kalau barangnya udah diinput sama orang pos jadi pos panah pos sini apa pos pasar baru kalau yang ini dia inputnya di sini bukan baru jadi kalau orang posnya di sini oh jadi nanti statusnya kayak gini ya nah itu kan ada nih ya kan statusnya salah satu kalau kita diterima tuh dikoses becukai sampai selesai validasi sistem becukai ini yang input orang pos jadi bisa mereka bisa nge-track itu kalau udah diinput sama orang posnya nah mulai dari penelitian ini sampai selesai terbit SBB dan CP itu baru kita jadi untuk di tracking becukai ini mereka baru bisa tahu barangnya itu udah diindu atau belum kalau udah diinput ya sama tugas petugas pos jadi petugas pos itu sistemnya udah tugas juga sama kita kalau kalian bisa nge-track paket pd itu sampai mana jadi kalau diinput berarti kalau belum masuk kantor pos ini belum ada apa-apa belum ada kejelasan berarti ya memang itu orang-orang itu kan dateng tuh kantor pos ini untuk penelitian paketnya dulu sampai kebomong gitu kan nah sering tuh di DM Instagram juga kayak gitu tanyain ya nah itu bisa jep orang pos karena kan sistem mereka itu kayak nge-track apakah barang dia itu masih ke sana masih di negara pengirim ya masih di negara pengirim atau mungkin masih di perjalanan atau di Jakarta maka itu yang kamu di sistem posnya dia bisa minta tolong untuk peneritian itu nanti sama orang-orang di pos pos ini kalau lebih juga biasanya kalau barangnya udah diinput sama pos misal kayak mau ngecek barang nih maksudnya ini nah nanti kalau misalkan orang kos yang bilang oh paketnya udah di NPD jadi pagu udah di sini jadi barang dia mau ngambil barang yang berdasarkan surat tadi surat NPD tadi itu oke terima kasih